Saudara, dari beragam jajanan tradisional dari kota Semarang, ada jajanan tradisional memiliki cita rasa gurih dan juga enak, yaitu gandos. Nah, di tengah gempuran jajanan kekinian, gandos masih banyak dicari oleh masyarakat. Karena untuk menikmati gandos, tak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam. Seperti apa, Saudara? Berikut tiputannya untuk Anda. Gandos merupakan jajanan tradisional yang empuk dan rasanya gurih, khas kelapa. Jajanan tradisional ini memiliki bentuk setengah lingkaran, mirip dengan bulan sabit. Jika ingin mencicipi gandos di kota Semarang, Anda bisa mampir di jalan Lampersari, Peterongan, kota Semarang. Namanya Gandos Pak Marwan. Setiap hari, Pak Marwan berjualan gandos dari pukul 7 pagi hingga siang hari. Gandos Pak Marwan ini sudah berjualan sekitar 7 tahun dan memiliki banyak pelanggan. Jajanan tradisional ini diolah sangat singkat karena cepat matang. Adanya campuran kelapa itulah yang membuat rasa gandos menjadi gurih dan aromanya sedap. Dan di dalam adonan gandos diberi sedikit garam agar ada rasa asin yang semakin menggugah selera untuk menikmatinya. Dan setiap pembeli yang datang dipastikan akan mendapat gandos yang masih hangat agar pembeli bisa mendapatkan jajanan yang fresh dari panggangan. Secara bikinnya ya tepung sama kelapa itu diaduk, diaduk-aduk sampai merata, garam secukupnya, air secukupnya. Nah terus biasanya yang jenengkan jualan dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jualannya mulai jam 7. Kadang kalau rame ya jam 12, kalau setia nanti sore jam 4. Pelanggan saya itu sambur, ada anak kecil, anak muda, orang tua gitu. Pelanggan yang membeli jajanan gandos milik Pak Marwan cukup beragam, tak hanya dari kalangan tua saja namun juga kaum milenial. Salah satu pembeli jajanan gandos ini adalah Anton. Ia tak sengaja lewat dan melihat jajanan gandos pun tertarik untuk membeli. Rasanya yang otentik membuat nuansa nostalgia, waktu kecil kan dulu saya makan jajanan ini di pasar gitu. Ya untuk 9 aja sih kebetulan kan karena sekarang juga lumayan udah susah kan cari jajanan-jajanan tradisional kayak gini. Sekarang tadi gak sengaja lewat sini terus ketemu bapaknya, ini jualan gandos. Dalam satu hari Pak Marwan dapat menjual sekitar 2,5 kg adonan gandos. Di pagi hari, Pak Marwan akan mempersiapkan semua adonan dan memasak di tempat dengan menggunakan tungku cetakan dan menjualnya hingga habis di hari yang sama. Pak Marwan juga menawarkan varian rasa manis dengan menyertakan bungkusan gula halus yang nantinya bisa ditaburkan di bagian atas gandos. Jika ingin mencicipi jajanan tradisional ini, para pembeli tak perlu merogoh kocek terlalu dalam karena harga satu porsi mulai dari Rp10.000 isi 10 biji gandos hingga Rp20.000 isi 20 biji gandos.